Kenapa perlu dilakukan seleksi Pak? Padahal itu kan juga sudah potensi jadi buah Kan kita mau lihat yang harus dibikinkan yang buah Dari total populasi sekitar berapa tanaman ini Pak? 2.100 2.100 sulamannya bisa digategorikan hampir tidak ada Kalau tidak salah cuma sulaman satu Satu tanaman? Ini sama saja tidak ada 0,1% Oke baik sahabat petani semua kembali lagi di channel Mitra Bertani TV Jika pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang budidaya tanaman melon yang dimulai dari pembuatan lahannya atau penyiapan pupuk dasarnya Nah di kesempatan kali ini kita akan lebih belajar bagaimana cara tentang perawatannya Tetapi sebelum berbicara tentang perawatan tentunya kita perlu belajar tentang perlakuan-perlakuan apa saja yang mungkin perlu kita ketahui khususnya dalam budidaya tanaman melon Yang pertama Pak setelah proses penanaman itu apa yang perlu kita lakukan? Misalkan kalau saya lihat kan ini satu tanaman itu nanti seluruhnya dipelihara sekitar dua mungkin ada yang tiga Kemudian ada mungkin sistem kebiri atau pangkas pucuk Apakah benar dilakukan sistem kebiri Pak? Ya Kalau sistem kebiri sendiri ini kalau untuk tanaman melon sebenarnya ada berapa ini Pak? Metode? Biasanya cuma diambil dua anak antuk Kalau yang satu sistem engkel itu yang seperti apa ya Pak? Engkel itu tidak dikebiri jadi satu pohon langsung naik Oh jadi kalau untuk sistem tanaman melon itu ada dua ya Yang pertama adalah sistem engkel Yaitu dia tidak dilakukan kebiri atau pangkas pucuk itu tidak Jadi biarkan satu tanaman untuk tumbuh ke atas Nanti yang dikurangi adalah tunasnya Tunas airnya Kalau ini kebalikannya Jadi ketika tanaman masih kecil itu dikebiri supaya muncul tunas-tunasnya Dan nanti dipelihara sekitar dua sampai tiga Biasanya kalau Pak Joko itu melihat dari kondisi tanaman atau saklek Harus dua atau harus tiga atau gimana Pak? Kalau tiga itu kan kalau saya kan biar Untuk memperbesar buah itu biar ringan Jadi Memperbesar banyak daun Tujuan kalau Pak Joko itu kalau yang lain mungkin Nanti akan menyerap nutrisi yang cukup banyak Tapi kalau Pak Joko itu pertimbangannya Semakin banyak jumlah daunnya Potensi hasil makanannya itu akan semakin tinggi Dia akan membantu dalam proses pembuahan gitu Jadi Pak Joko biasanya memilih hara dua sampai tiga sulur Itu juga melihat dari kondisi tanamannya gitu ya Pak ya Dengan tujuan atau dengan asumsi Semakin banyak daunnya itu akan semakin banyak Atau semakin maksimal buah yang dihasilkan Sistem kebiri itu dilakukan ketika umur berapa Pak? Biasanya di daun keempat Daun keempat Berarti kisaran umur 10 hari Jadi sekitar 10 sampai 15 hari Di daun keempat itu Jadi itu sistem kebiri atau pangkas pucuk Dilakukan ketika daun bagian bawah itu sekitar 4 Jadi patokannya bisa hari Kalau hari kan kadang bisa beda tanaman, beda lahan Kadang beda gitu Tapi kalau patokannya kondisi daun Ya tadi ada 4 helai daun Pada bagian atasnya bisa langsung dilakukan pangkas pucuk Atau sistem topping Kalau tadi Pak, kalau di video pertama kan ada Yang pertama itu kan 1 lajur di tengah Kalau yang besok kan 2 lajur tapi di samping Itu juga nanti jaraknya itu 0-1 atau gimana Pak? 0-1 0-1 Berarti juga menggunakan sistem kebiri Nanti dirambatkan ke samping gitu ya Pak ya Kalau saat ini kan ke samping kanan kiri Jadi dia tidak pas di ajer Tapi kalau yang besok yang satu pas di ajer Tapi 0-1 Jadi nanti sistem tanamnya zigzag Antara yang kanan dan kiri itu Untuk penanaman kan 0-1 ya Jadi ada ini isi, ini kosong, ini isi Nah yang sampingnya ini kebalikannya? Siksat bisa enggak bisa Oke jadi itu tinggal selera Tinggal selera pada dasarnya Keduanya bisa Jadi mungkin itu Jadi prinsip dasar yang pertama adalah sistem kebiri dan engkel Kalau kebiri itu dipelihara tunas airnya Kalau sistem engkel itu dipelihara tunas utamanya Atau batang utamanya Sama-sama ada potensi Kalau untuk buah Pak potensinya sama atau lebih bagus yang mana? Saya itu lebih besar yang di kebiri Lebih besar yang di kebiri Pak Lebih maksimal itu Itu kan tanaman lebih rakus Pak Lebih rakus Kalau saya mungkin analoginya seperti ini ya Kalau sistem kebiri seperti ini Ini setiap sulur kemungkinan hanya ada satu buah Maksimal mungkin dua setiap sulurnya gitu Tapi karena ada tiga sulur atau dua sulur Maka setiap tanaman bisa dua sampai tiga buah Nah sehingga itu penyebaran nutrisinya akan lebih merata Kalau menggunakan sistem engkel atau satu batang utama Karena buahnya itu ada di bagian bawah dan atasnya Ada kemungkinan buah yang bagian atasnya itu akan kurang maksimal Apalagi kalau untuk satu tanaman sampai dipelihara tiga Itu kan juga kayaknya kurang bisa maksimal itu ya perolah Ya atas kalah itu Jadi sistem kebiri seperti ini juga menurut saya juga sangat masuk akal Di umur 10 sampai 15 hari itu dilakukan kebiri Kemudian pemasangan ajir ini Ini dilakukan sebelum penanaman atau sesudah? Sebelum Biasanya kan bedengan kaseh musa kan Nunggu tanah itu dingin Kita pasang ajir dulu Semua disiapkan dulu Jadi selama kita menunggu sekitar 20 sampai 30 hari Itu dilakukan proses pemasakan ajir Kemudian ini apa selara ya Pak ya Selara Dan tali-tali pada bagian atas itu Sebisa mungkin disiapkan sebelum proses penanaman Karena pertumbuhan dari tanaman melon sangat cepat Hitungan jam bahkan mungkin Hitungan jam Jadi ketika kita hari ini kesini Dua hari lagi enggak kesini biasanya udah panglim Karena pertumbuhannya itu sangat cepat Dalam satu hari pertambahannya bisa lebih dari 10 cm Kadang bisa lebih dari 10 cm Jadi itu makanya sebisa mungkin Jangan sampai nanti kita kewalahan di akhir Karena kalau ada proses penanaman Biasanya perawatan juga akan sibuk Kemudian ada proses seleksi Kemudian lain sebagainya Kalau ajir dan tali ini belum siap Itu juga akan menambah pekerjaan kita Jadi sebisa mungkin ini perlu disiapkan Terkait dengan tanaman melon sendiri ini Apakah perlu mengkawinkan atau tidak Pak? Kalau yang macam ini enggak usah Kan dibantu sama serangga Kalau open field seperti ini Kemudian tadi juga sudah disebutkan Gelot 65 Ini tidak perlu melakukan sistem perkawinan Atau mengkawinkan secara sendiri Dia akan kawin dibantu oleh serangga Kemudian ada angin juga disitu Dan ini juga open field Jadi yang membantu itu banyak Jadi tanpa melakukan proses pengkawinan Jadi ini murni alami Kemudian dari dua atau tiga tenaman sulur Yang tadi dipelihara Itu biasanya tetap dijaga sampai akhir ya Pak Kemudian kalau untuk buahnya Pak Itu apakah juga dilakukan seleksi atau tidak? Seleksi Seleksi kan umur 30-an Seleksi buah Nanti kan kalau sudah 45 baru di final Jadi di umur 30 hari itu sudah mulai berbuah Mulai ada buah tapi dibiarkan semua Kita mau mengambil yang buah mana Misalkan kan di daun 9, 10, 11 Nah itu diseleksi dulu tiga itu Habis itu kan yang atasnya dibiarkan Diambil Diambil nanti 45 yang tiga itu Mau dijadikan yang berapa Yang berapa oke Mau tiga semua apa dua apa satu Oke jadi dalam budidaya tanaman melon Ini tidak semudah dalam budidaya timun menurut saya Jadi tadi beliau mengatakan di daun 9, 10, 11 Itu ada kemungkinan disitu buah yang paling optimal Tapi ada kemungkinan pada waktu itu Buah tidak muncul disitu Ada kemungkinan buah-buah di awal itu rontok Makanya tadi sambil menunggu gitu Jadi nanti sebenarnya yang paling optimal buahnya itu Mungkin di buah 9, 10, 11 Tetapi tidak menutup kemungkinan ada di daun selanjutnya Ini bisa teman-teman lihat Ada yang sampai 15, 16, sebagainya Itu karena proses pada bagian bawah itu gagal Tapi kalau dari 9, 10, 11 itu sudah jadi Tidak menutup kemungkinan di bagian atas juga akan muncul buah lagi Tapi kita perlu melakukan seleksi Seleksi itu dilakukan finalnya Itu di umur sekitar 45 hari Kenapa perlu dilakukan seleksi pak Padahal itu kan juga sudah potensi jadi buah Kan kita mau lihat buah itu kan Yang harus dibikinkan yang buah agak panjang Lonjong Kan kadang yang ada yang bulat Itu kan yang harus dibuang Dibuang ya pak ya Kalau untuk satu seulur biasanya Yang disisakan itu berapa buah pak Tergantung lihat tanaman Kalau tanaman bagus mau tiga Tapi nutrisi Harus full Jadi patokannya adalah nutrisi Ketika kita mampu dengan konsekuensi Tentunya semakin banyak buah Nutrisinya harus semakin banyak Kalau buahnya banyak Tapi nutrisinya kurang Nanti buahnya yang bermasalah Masuk grade-nya B semua B, C Gak ada yang A Kalau punya pak Joko Ini masuknya rata-rata grade-nya A Yang B itu jarang Karena fokus Satu seulur itu mungkin Hanya sekitar satu Maksimal sekitar dua Itu satu seulur ya Bukan satu tanaman Satu tanaman ada kemungkinan Jadinya tiga ya pak ya Jadi tiga seulur Ada kemungkinan Buahnya itu ada yang tiga Kemudian ada juga yang empat Yang dua juga ada Yang satu juga Ada tapi sedikit Kebanyakan tetap ada dua tiga ya pak Dua tiga Dan kalau itu jadi asmuai Artinya sekitar satu setengah kilo ke atas Artinya pertanaman hasilnya sudah bisa dihitung Tapi itu gampang lah itu Soal hitung-hitungan Hasil siapa saja pasti tergiur Tapi kalau proses Biasanya tidak seperti itu Di umur 30 itu sudah mulai muncul bunga dan buahnya Tapi proses seleksi itu Nanti akan dilakukan ketika umur 45 hari Finalnya Jadi finalnya gitu Jadi mungkin ada buah yang sudah Ukurannya mungkin sekepal Itu mau tidak mau kita harus Konsekuensinya Kalau ingin buahnya maksimal Tiga gak tega Harus Kalau kita gak tega semua Nanti buahnya kita pelihara semua Itu nanti kita akan yang menyesal Karena nanti malah buahnya gak maksimal Buah tanggung Buah tanggung gitu Banyak buahnya tapi bobotnya gak ada Buahnya banyak tapi gak masuk A Gak masuk grade-nya gak masuk gitu ya Padahal grade antara A dan B itu harganya selisih Setengah Selisihnya setengah Kalau ini harga Rp10.000 Yang B bisa Rp5.000 Kan sangat sayang gitu Jadi lebih baik kita memelihara Satu dua setiap seluruhnya Tapi bisa masuk A Jauh itu akan lebih optimal Atau lebih maksimal Jadi jangan kaget ketika Ada buah yang sudah sekepal-sekepal ini Tapi dibuang Itu memang sebuah konsekuensi Yang harus kita ambil Supaya kita tidak menyesal Di kemudian hari Dan untuk sebuah kemenangan Tentunya ada yang perlu kita korbankan Dan itu mungkin filosofinya Ada di tanaman melon Kalau mungkin orang yang belum terbiasa Dalam budaya tanaman melon Mungkin di hati Kok orang eman-eman Kok tidak sayang Sudah segitu kok dibuang Padahal itu kalau tidak dibuang Malah justru itu akan berdampak Penyesalan di kemudian hari Kemudian ini Pak Proses penalian seperti ini Ini dilakukan ketika umur berapa Pak? Ya habis Final Langsung Jadi ketika umur 45-an hari itu Yang memang sudah ingin kita pelihara Sudah mulai digantung-gantungkan seperti ini Pak Pak Kalau tidak dibantu Dampaknya seperti apa? Batang tidak kuat nahan Jadi nanti tanamannya malah ambruk ya Pak ya Losot istilah jawanya Jadi ini adalah sebagai alat bantu Ini ada tali-tali yang digunakan untuk Membantu menahan beban dari tanaman Atau dari buah melon ini sendiri Dan sebisa mungkin untuk buahnya itu Memang menggandul ya Pak ya Jangan numpang di tali atau numpang di ajer itu ya Pak Ada dampaknya Pak? Ada Biasanya kalau numpang di ajer itu kan Kalau kita tidak paham itu Buat sembunyi ular Oh iya Sembunyi ulat ya Sembunyi ulat Dan mungkin buah yang dihasilkan pun Juga nanti bentuknya juga kurang Bisa bagus ya Pak ya Jadi lebih baik digantungkan Dan kalau digantungkan seperti ini Konsekuensinya tentunya ini akan Semakin berat Makanya kita perlu tali-tali yang Untuk menjaga Supaya tanamannya ini tidak ambruk Mungkin itu Kemudian terkait dengan daun Pak Ini sudah buah Ini sudah umur sekitar 74 hari Tapi daun dari bawah sampai atas Ini masih banyak Apakah sengaja dipelihara Pak? Kalau saya kan daun kan kunci utama Dia kan dapurnya tanaman Kalau dapurnya tanaman rusak kan Nanti yang mau masak buah tidak ada Jadi penopang nutrisi kan Fotosintesis terjadinya kan di daun Ketika daunnya itu kurang Otomatis hasil dari fotosintesis Atau fotosintesisnya kurang Jadi untuk buahnya juga nanti Tetap dampaknya kurang Jadi kita belajar untuk merawat daun Supaya tetap sihat Bagaimana cara untuk menjaga daun seperti ini Varietas juga mungkin salah satunya pengaruh ya Pak Ada Pak varietas yang memiliki daun Mungkin lebih tebal Ada Kalau banyak kan gini mas Biasanya ada varietas itu Kalau daunnya itu rusak dikit Buah sudah tidak bisa besar Tapi ada yang buah rusak Daun rusak buah masih Masih bisa macam-macam Pak Kalau untuk Dillon 65 ini Pak Untuk kondisi daun gimana Pak? Untuk daun sudah bagus Daunnya ya tidak terlalu lebar Tapi kan tebal gitu Tidak terlalu lebar Tetapi tebal Dan ini bisa dibuktikan Sampai 74 masih aman Ini dengan perawatan yang sama Dengan varietas lain Sepertinya ini lebih kuat ya Pak ya? Lebih tahan virus Tahan jamur gitu Jadi ini yang mengatakan Pak Joko Jadi Dillon 65 ini Dibandingkan dengan varietas lain Dengan lahan dan perawatan Dan orang yang merawat sama Ini lebih kuat dari ketahanan terhadap virusnya Meskipun di bungkusnya tidak disantumkan Mungkin tahan terhadap virus gitu Tapi realita di lahan Ini lebih tahan Dibandingkan dengan varietas yang lain Kemudian tingkat serangan jamur Ini juga lebih aman Dibanding dengan varietas yang lain Sampai 74 Daunnya masih seperti ini Menurut kami sangat istimewa Jadi Pak Joko tidak mau melakukan pengurangan daun Kecuali memang daun-daun yang memang sudah bermasalah Sudah rusak Wah itu mungkin perlu dikurangi Tapi kalau selagi daunnya masih aman Bisa terus dipelihara Kemudian ini Pak Ada yang biasa melakukan sistem Pangkas pucuk atau topping Di tunas-tunas yang kita pelihara Nah kalau untuk Pak Joko sendiri Gimana Pak? Kalau saya enggak Kalau teori itu enggak saya pakai Karena tadi kan Teori saya kan lebih daun banyak Nanti untuk pemasakan lebih Maksimal ini Maksimal Kita mau bikin daun yang waras aja Susah Yang waras mau diimankan Kita enggak tahu nanti Apa pohon apa daun itu Bisa Nganuk semua enggak tahu Daripada nanti di topeng kok Yang bawah kena jamur Rusak Iman-iman Jadi beliau tidak melakukan sistem topping Atau pangkas pucuk Jadi ini tanaman Ini ke atas Sampai nanti mau ke bawah lagi Ke bawah lagi Itu memang sengaja Dibelihara Tujuannya adalah untuk Memperbanyak daunnya Supaya proses Protesintesisnya menjadi lebih Maksimal Mungkin tentunya Setiap petani mempunyai Pertimbangan Masing-masing Tapi ini Pak Joko Melakukannya seperti itu Tingkat kelembaban Asal kita bisa menjaga Perawatannya bisa kita rutinkan Meskipun ini cukup lembab ya Karena daunnya cukup banyak Tapi tetap masih bisa aman Kemudian biasanya Pencahayaan itu Menjadi kurang maksimal Dan dapatnya di buah Tapi milik Pak Joko Masih tetap maksimal Salah satunya juga Karena buahnya itu Sembagian besar Terletak di bagian tepi Atau di bagian luar Samping seperti ini Sehingga meskipun Tanamannya rimbun Tapi ini pencahayaan Masih tetap bisa masuk Masih tetap optimal Kemudian ini jarak antar bedengan Kemudian tinggi bedengan Itu tentunya juga ada Pengaruhnya Jadi mungkin itu Setiap petani mempunyai Pertimbangan masing-masing Tadi Pak Joko juga sudah Menjelaskan pertimbangannya Kenapa seperti itu Dan mungkin Nanti teman-teman yang bisa memilih Mana yang mungkin Lebih masuk akal Tentunya setiap perlakuan Ada konsekuensinya Masing-masing Oke mungkin Itu terkait dengan Perawatan-perawatan Yang kita perlu lakukan Dan kalau untuk Pengurangan daun tua Kemudian yang bermasalah itu Perlu dilakukan secara berkala Atau gimana Pak? Misalnya kita ambil Tengok aja yang rusak Kita yang buang Yang harus dibuang Jadi tidak ada patokan khusus Seharus berapa hari itu Tidak Ketika ada daun yang bermasalah Silahkan bisa langsung nanti Dilakukan pengurangan Jadi mungkin Itu sahabat petani semua Karena kalau daun sudah rusak Daun tua itu juga memang Sudah tidak produktif lagi Jadi hanya menghabiskan Spray Membuang Jadi kalau seperti itu Nanti kita bisa Setiap waktu secara berkala Untuk melakukan pengontrolan Oke mungkin itu Sahabat petani semua Yang bisa kita bahas Pada pat yang kedua ini Tentunya kita tidak akan Putus di sini Kita perlu lanjutkan Di pat yang ketiga Dimana perawatan Menjadi salah satu aspek Yang sangat krusial Atau sangat fatal Yang mungkin harus kita perhatikan Dan mungkin video ini Karena mungkin nanti Kalau kita sambung Itu nanti dorasinya Akan cukup panjang Video ini akan Coba kita cukupkan Kesimpulan yang bisa kita ambil Pada pat yang kedua ini Yang pertama Dalam budidaya tanaman Melon seperti ini Ada dua sistem Yang digunakan Yang pertama adalah Sistem engkel Dimana yang dipelihara Adalah batang utamanya Kemudian yang dikurangi Adalah tunas airnya Yang kedua adalah Sistem kebiri Dimana yang dipangkas Itu adalah tunas Utamanya Atau batang utamanya Kemudian yang dipelihara Adalah tunas airnya Pak Joko sendiri Menggunakan sistem kebiri Dilakukan ketika Di atas daun keempat Kalau hari itu Kisaran 10 sampai 15 hari Tapi pada dasarnya Itu perlu melihat Kondisi atau pertumbuhan Dari tanaman Jadi beda tanaman Beda varietas Beda lahan Beda Jadi waktunya itu berbeda Tapi patokannya Empat daun Di atasnya itu Bisa dilakukan sistem Kebiri Atau pangkas pucuk Kemudian yang dipelihara Setiap tanaman Itu bisa sekitar 2 sampai 3 sulur Tujuannya adalah Untuk menjaga Supaya yang buah itu 3 sulur Bisa buah semua Dan 1 sulur Bisa kita sisakan 1 sampai 2 Kemudian Semakin banyak daunnya Pertimbangannya adalah Hasil Fosotosintesis Yang dihasilkan Itu akan semakin banyak Proses setelah itu Adalah di umur 30-an hari Disitu mulai muncul Bunga Muncul buah Dan tidak perlu dilakukan Sistem perkawinan Atau pengkawinan Karena disini sudah Ada penghulunya Jadi beliau tidak perlu Menjadi penghulu Jadi nanti tanaman itu Akan kawin sendiri Dengan bantuan Mungkin ada angin Ada serangga Jadi tidak perlu Dilakukan kawin Secara kekuatan Kemudian seleksi Buah final Itu dilakukan Ketika umur sekitar 40-45 hari Kita perlu memilih 1 sampai 2 Setiap batangnya Supaya nanti Hasilnya lebih Maksimal Setelah itu nanti Dilakukan proses Penggandulan Seperti ini Atau pengikatan Dengan tali Tujuannya adalah Untuk menjaga Supaya buah Tetap bisa diatas Kalau nanti Semakin besar Itu nanti akan Meningkatkan beban Dari tanaman Jadi ada kemungkinan Nanti dia akan Ambruk tanamannya Kalau tidak ada Alat bantu Seperti ini Kemudian untuk buah Usahakan dia menggandul Tidak bergantung pada Ajer yang pada Bagian tengah Seperti ini Karena kalau Nanti ada di bagian tengah Atau nanti di mulus Nah biasanya Akan menjadi tempat Sembunyi untuk hama Mungkin ada kutu Kemudian ada juga Ulat ya pak ya Di situ Jadi untuk lebih amannya Lebih baik digantungkan Dan untuk bentuk Juga nanti akan Menjadi lebih baik Atau lebih optimal Kemudian pada bagian atas Ini tidak dilakukan Sistem topping Karena menurut Pertimbangan beliau Untuk membuat Daun bagus Itu sulit Kok ini yang bagus Mau dibuang Jadi padahal itu Tujuannya nanti Untuk membantu Proses fotosintesis Jadi sangat sayang Kalau itu Nanti dibuang Tentunya nanti Akan ada perawatan Yang perlu dilakukan Kenapa pertimbangannya Kok bisa tidak Di pangkas Tunas utamanya Kemudian untuk Pengurangan daun Ini bisa dilakukan Secara berkala Dimana daun tua Atau daun yang Sudah bermasalah Bisa dikurangi Secara berkala Supaya nanti Sirkulasi udaranya Menjadi lebih Lancar Dan biaya Yang kita keluarkan Untuk pesticida Juga bisa Lebih ringan Mungkin itu Yang bisa kami Sampaikan pada Kesempatan yang kedua ini Nanti kita akan lanjut Di part yang ketiga Dan pastikan Sahabat petani semua Untuk tetap Stay Pantau terus Channel Mitra Bertani TV Karena di part yang ketiga Insawa itu adalah Final atau penentu Dari tingkat Keberhasilan Dari proses Yang dilakukan oleh Pak Joko ini Mungkin itu yang bisa Kami sampaikan Semoga video ini Bermanfaat Dan apabila video ini Bermanfaat Jangan lupa klik like Comment share Dan jangan lupa subscribe Untuk tidak ketinggalan Info terbaru dari kami Terima kasih Pak Joko Terima kasih sahabat petani semua Semoga video ini Bermanfaat Dan apabila video ini Bermanfaat Jangan lupa klik like Comment share Dan jangan lupa subscribe Untuk tidak ketinggalan Info terbaru dari kami Terima kasih dari saya Zaki Salam Mitra Bertani Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Di video kami Yang selanjutnya Sampai jumpa